Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Malaysia, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And welcome back to my youtube channel hari ini Kembali lagi bersama saya Indra S7 Dan selalu tentunya menyapa anda semua disana Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sehat senantiasa jasmani dan rohaninya Di hari yang Fitri ini Hari Raya Idol Fitri Semoga diberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada kita semua Amin, amin, narobal alamin Dan bagaimana guys situasi Idol Fitri di tempat kalian semua Semoga bahagia, semoga nyaman Dan juga cuacanya sangat mendukung ya guys ya Oke disini ada satu informasi yang baru saya dapati guys ya Bahwa saya juga baru tahu Ini terkait tentang orang Korea Yang beragama non-muslim Rupanya orang-orang Korea disana Itu sangat tidak dianjurkan untuk mendekati Islam Nah guys saya baru tahu kabar ini Apakah itu adalah kabar satu kepastian Saya juga belum terlalu menelusuri terlalu dalam Namun saya mendapatkan informasi seperti itu guys Bahwa orang-orang Korea yang non-muslim itu Sangat dilarang untuk mendekati Islam Entah bagaimana ceritanya Atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mendoktrin mereka Bahwa untuk tidak dianjurkan mendekati Islam Mungkin ada dibahas disini terkait tentang radikalisme ya guys ya Mungkin ada pendapat mereka seperti itu Nah mungkin ada paham-paham seperti ini Jadi mereka itu sangat anti Atau memang betul-betul menjauhi orang-orang Islam dimanapun berada Namun ternyata tidak semua orang Korea yang mempercayai hal itu Bahkan ada beberapa orang Korea yang ingin membuktikan apakah benar Nah begitu juga orang atau pasangan orang Korea yang akan kita reaksi ini guys ya Setelah mereka mendengar tentang Islam Yaitu adalah radikal Mereka tidak langsung percaya begitu saja Mereka ingin bukti apakah benar kabar tersebut Apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang kebanyakan di negara Korea sana Dia ingin membuktikan hal itu Ya dia mencari salah satu negara Islam yang ada di dunia Yaitu tepatnya di Malaysia Nah ketika dia masuk di Malaysia Dan mencari bukti-bukti bahwa Islam itu adalah radikal Ternyata di Malaysia mereka tidak menemukan bukti-bukti yang mereka harapkan Mereka mencari bukti itu dan ternyata tidak mendapatinya Bahkan kebalikannya mereka malah mendapati satu hal yang istimewa Satu hal kedamaian di dalam hatinya Bahkan mereka memasuki masjid walaupun belum masuk ke agama Islam Mereka mencoba untuk masuk ke dalam masjid Dan sangat mengejutkan guys ya Sangat mengejutkan Bahwa ya Malaysia bisa saja membuat mereka masuk Islam karena hal ini Oke guys sebelum kita mereaksi video itu Alangkah baiknya bagi anda yang belum support video ini Silahkan kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Dan langsung saja guys Bagaimana cerita dari pasangan asal Korea saat berada di Malaysia Bukti-bukti apa yang dia temukan kita cari tahu Dan kita reaksi videonya Jom Bukti-bukti apa yang terdapat Bahkan kembali dari Malaysia Ya kalau di Malaysia We got to the mosque We got to the mosque Today, we came for filming this one So, in order to respect I wore baju malayu And Kim wore baju kurum Show them your scuff Ah Sorry, guys I got to the mosque last minute We got to the mosque Aku akan mengekak untuk mengekak. Tapi kalau jalan jalan, ada orang yang bisa pakai. Aku akan mengekak untuk mengekak. Aku akan mengekak untuk mengekak. Oke, kita pergi. Jadi, kita akan mengekak yang ada di sini. Kita akan mengekak untuk mengekak. Jadi, kita akan mengekak ke sini. Okay. First name. Wow. Right. So easy now. Modern already now. Ishtar ada? Nanti. Ada. Ada, ada. Ah. Ah. Sumbar yang ada di sini. Membal yang ada di sini. Saya tak pakai saks sekarang. Is it okay? Cek cek cek. Okay. Oh. Kalau dia masuk, dia kena pakai. Oh. Ada tudung boleh? Tapi dia tak tahu macam mana nak pakai. Boleh tolong? Hehehe. Hehehe. Dia bawa ni scuff. Dia tak tahu boleh ke tak? Dia bawa dulu stand by. Hehehe. Okay. Okay. Go, go, go. So? Wow. They have like. Expert. Stand by. Ah. Matching. Ah. Matching. Dalam dia ada ni untuk macam tekan rambut. Ke bawah. Hehehe. Rambut dia kena ikat ni. Rambut dia kena ikat ni. Rambut kena ikat. You have to tie it. Rambut kena ikat. Your hair you have to tie it. Hehehe. Nice to have like. Somebody can help. Hehehe. 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 Nanti masuk dalam. Gambar cantik sikit kan. Hehehe. Kalau pakai matching. Dari mana? Dia Korea Korea. Dia orang Korea. South Korea. Hmm. Orang Korea. Okay. They want. Behind. They want. Ha. Your kurung terbalik lah. Hahaha. 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 Salah. Hahaha. Good change. Good change. Deni ayo. Wait. Let me show me show me show me. Ayo. This girl. Hehehe. Hehehe. Hahaha. Hahaha. Oh. You. I am the same. I am the same. Hahaha. Okay. You change ready? Hmm. Hmm. And then tie it up. Yes. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Maaf guys. Saya pause dulu sini. Okay. Guys mohon maaf kalau saya tertawa terbahak-bahak. Karena ini adalah satu hal memang lucu. Namun kelucuan dan tertawa saya terbahak-bahak tadi ya guys. Itu bukan bagian dari saya menghina melecehkan seseorang ya tidak. Saya menghina dari cara dia berpakaian tidak. Namun saya merasa lucu. Merasa aneh saja. Apabila orang luar saya memang sudah sudah pastinya sudah paham lah guys ya. Orang yang belum pernah menggunakan baju kurung. Dia memakai baju kurung itu tebal itu adalah satu hal yang wajar. Namun di sini satu kelucuan keli melihat wajah yang lugu itu guys ya. Sungguh ketika baju itu sudah benar kita melihat ada aura kecantikan lagi di sana guys. Setuju. Okay. Kita apply. Okay. Enough. Okay. Enough. Sui ya. Cantik ya. Ini baru betul bajunya ya. Astaghfirullah. Cantik ya pakai tudung. Cantik Ya opok itu dah. Oh. demostratu. Kamu mustahankan. Oh, dia ada pin. Kalau yang ini, dia ada pin yang seperti Cara kardeşi tersebut ini sama pasunya. Tapi mandatory kuat. Oh Profesional Profesional saja Bidah dari syurga guys Bidah dari syurga Bidah dari syurga Wah Saya juga belajar sesuatu baru Karena saya tidak perlu memakai tudung kan Oh Hmm, sangat menikah Sangat menikah Lihat sini Kamu kelihatan seperti Muslim Cina Seperti dari Xinjiang atau sesuatu Muslim Korea Muslim Korea Muslim Korea Itu bagaimana Mereka tidak bergerak Hmm, dengan pin Ya, pin Kalau tidak ada pin Mereka akan bergerak Mereka akan bergerak Saya nak kahwin Perkantin baru Perkantin baru Oke, cantik Terima kasih Sui sui Wah gende Sekian Kami bisa berceri Terima kasih Alakas Kami bisa beri Tapi kalau tidak bergerak, dia tidak bergerak. Kamu sudah sudah bergerak. Ya, kamu sangat melihatnya. Benar, tidak jok. Ini dia P5? Ah, dia P5. Wow, dia sangat besar. 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 Dia sangat menarik. Dia sangat menarik. Sebenarnya, aku sendiri tidak pernah datang ke sini. Aku tidak pernah berdiri. Dia tidak berdiri. Dia sangat besar. Jangan lupa. Jangan lupa. Kita sudah berdiri. Kita sudah berdiri. Ah, ini. Ah, ini juga. Water fountain. Ini adalah foto spot. Foto area. Ini? Ini tower. Merdeka 118. Mereka 118. Sebabnya mereka tidak berdiri. Tapi sebenarnya ini, ini bergunaan adalah di atas. Di atas. Blue color. Oke, oke. Mari kita pergi. Terima kasih. Jangan lupa. Wah, kamu melihat sangat berharga. Ini yang sangat cantik. Ini sangat cantik. Ini sangat cantik. Ini sangat cantik. Oh, karena parkannya berdiri? Taman Tasik Perdana. Taman Tasik Perdana. Sekarang, lihat. Taman Tasik Perdana. Ini? Ya. Terus. Ini adalah petunjuk. Ini sangat sangat terkait. Ya. komfy right later we eat here later we eat here so this is this is the iftar spot this is the iftar and then okay i want to explain something to you since we're a tourist right so because muslim they cannot have any idols so what happened is they are muslim art all of islamic architecture is to do with something to do with like kind of geometric geometric patterns tick 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 tock like that yes 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 so they don't they don't have any like god picture or something like that yeah there's like a yes idol like that but in muslim that is for them is like false idol so for them it's only for their place of worship is only geometric pattern okay let's walk around here all the food oh kurma and banana and some tea when you go to matjib during ramadan you can get like three iftar food together with people right um this particular mosque is one thousand three food every day every day every day every day during ramadan no for ramadan the whole month they organized like they're giving three food for one thousand people they prepare free food for one thousand people this is the this is the famous thing yeah oh that's right i'm going to be part of that yeah but i'm not muslim right but can i took a bus together here but can you be a little bit guilty to have with me i already asked the the masjid people they said that like non muslim you are welcome to join too oh you're welcome to join just as long as you respect their culture you respect their tradition you don't wear anything showing your skin too much like us see today we are covering everything so it's okay it's it's fun like that you can you can come in and they actually very welcome tourists to come in this is what is this? we go uh donation donation box people live in quran yeah people live in quran and also there's a pretty water fountain over there oh they see this one can we go in oh we can go in really just at the back there i think we gotta be um i don't know how can we meet somebody but can we join to yeah i want to join too let's just sit down selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati